Selanjutnya, petugas gabungan kembali tertibkan sepanduk provokatif di sejumlah wilayah ibu kota. Di Jakarta Barat, penertiban sempat ditanggapi penolakan warga. Penertiban sepanduk dilakukan tidak hanya karena mengandung unsur provokatif, namun juga melanggar aturan kampanye Pilgub DKI Putaran ke-2. Rabu siang, Ketua RW 04 Cengkaring Barat memprotes penertiban sepanduk provokatif oleh petugas gabungan. Pertiban dilakukan panwaslu Jakarta Barat, Satpol PP dan kepolisian di permukiman warga kawasan Cengkaring Barat, Jakarta Barat. Setidaknya sudah 54 spanduk provokatif ditertibkan petugas. Sementara di wilayah Duri, Kosambi, Jakarta Barat, warga bersikeras mempertahankan salah satu spanduk provokatif atas nama pendapat bersama. Tidak ingin menimbulkan perselisihan, tim gabungan akhirnya menarik diri dan bermusyawarah dengan pengurus masjid. Penertiban sepanduk provokatif juga berlangsung di Jakarta Utara pada Rabu siang. Delapan spanduk provokatif telah ditertibkan petugas gabungan. Selain bernada provokatif, seluruh spanduk yang berkaitan dengan pilkada ditertibkan karena tidak sesuai dengan aturan kampanye putaran kedua. Apapun bentuknya yang berhubungan dengan pilkada, maka kami akan cabut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita berharap sama masyarakat Tanjung Beriuk, putaran kedua ini tidak ada lagi spanduk yang bersifat provokatif atau meletakkan spanduk di sembarang tempat karena akan mengganggu ketertiban.